Ya, saya kira kesempatan yang baik apakah kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Halo apa kabar sobat semua, jumpa lagi dengan Nawikrama TV, media informasi sesuai fakta yang menarik. Semoga hari ini keberuntungan selalu berpihak pada sobat dan penonton semua. Pada 2024 konferensi tingkat tinggi APEX, Asia Pacific Economic Corporation yang dihelat di Lima, Peru, menjadi salah satu momen bersejarah bagi Indonesia. Acara puncak ini menyatukan para pemimpin ekonomi dari negara-negara anggota APEX yang mencakup berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Namun, yang menjadi sorotan utama pada malam gala dinner yang berlangsung di Istana Kepresidenan Peru, Palacio de Gobierno adalah kehadiran Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang menarik perhatian luar biasa dari para pemimpin dunia. Gala dinner ini bukan hanya sebuah acara makan malam yang biasa. Sebagai bagian dari pertemuan tahunan para pemimpin APEX, acara ini juga memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antar negara, memfasilitasi dialog informal dan memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Namun, ada sesuatu yang sangat menarik dan unik terjadi pada malam itu, Presiden Prabowo Subianto dikerumuni oleh para pemimpin dunia yang secara serentak mendekatinya dan menyalaminya dengan penuh antusias. Saat acara gala dinner dimulai, para pemimpin negara dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Istana Kepresidenan Peru. Beberapa pemimpin yang hadir antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang, serta para pemimpin negara ekonomi besar lainnya. Setiap pemimpin tampaknya memiliki jadwal yang padat dan kesibukan tersendiri, namun ada satu kejadian yang langsung menarik perhatian para tamu undangan. Saat Presiden Prabowo Subianto memasuki ruangan, seketika perhatian banyak orang beralih ke arahnya, keunikan dari situasi ini adalah kenyataan bahwa hampir semua pemimpin negara yang hadir pada malam itu langsung menghampiri dan menyapa Presiden Prabowo. Tanpa terkecuali, mereka semua terlihat sangat antusias dan menghormati kehadiran Presiden Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut tentunya menjadi momen penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memainkan peran kunci dalam kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Indonesia di kancah internasional, tentu saja banyak pemimpin negara lainnya yang ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Presiden Prabowo. Tak heran jika para pemimpin negara ini langsung mengerumuni Prabowo untuk bersalaman dan berbincang sejenak. Galadiner Apex pada dasarnya berfungsi sebagai ajang diplomasi non-formal, para pemimpin dunia dapat bertukar pikiran secara lebih santai dan terbuka, tanpa tekanan protokol formal yang seringkali ada dalam pertemuan resmi. Dalam suasana yang lebih akrab ini tercipta banyak kesempatan untuk membahas isu-isu yang tidak selalu tercakup dalam agenda resmi, pertemuan Presiden Prabowo yang dikenal memiliki karakter yang tegas, namun juga ramah dan mudah bergaul, tampaknya mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Beberapa media internasional bahkan melaporkan bahwa banyak dari pemimpin yang hadir tertarik untuk berbincang lebih banyak dengan Presiden Indonesia mengenai berbagai isu global, dari perdagangan bebas hingga tantangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Keakraban ini tentu saja memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dalam diplomasi internasional memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin negara-negara besar sangat penting untuk memajukan kepentingan nasional, baik itu dalam hal ekonomi, perdagangan, maupun keamanan. Dengan banyaknya pemimpin negara yang ingin berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo, jelas ini adalah sebuah pencapaian tersendiri bagi Indonesia di kancah internasional. Galadiner tersebut juga memberikan gambaran tentang bagaimana Indonesia kini dipandang oleh negara-negara lain. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, semakin diperhitungkan di kancah internasional. Kehadiran Presiden Prabowo di tengah para pemimpin dunia semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam bidang ekonomi, politik, dan diplomasi. Salah satu contoh yang paling jelas adalah posisi Indonesia yang semakin kuat dalam berbagai forum internasional, termasuk APEX. Keberhasilan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan berbagai negara besar di Asia Pasifik, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi, tetapi juga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perdagangan terbuka di pasar global. Namun, pasar bebas itu harus diikuti sistem yang teratur dan adil untuk semua negara. Menurut Prabowo, APEX merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Kita bahas banyak masalah di mana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka tapi adil, saya kira itu kesempatan yang baik, ujar Prabowo. Prabowo juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Prabowo menegaskan, Indonesia terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka, dan adil. Banyak pengamat politik yang menyebutkan, bahwa, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo semakin menunjukkan kematangan dalam menjalankan peran diplomasi global. Dengan kehadiran para pemimpin negara yang mengerumuni Prabowo di Galadiner, semakin jelas bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo semakin dipandang sebagai mitra strategis yang penting. Sebagai pemimpin Indonesia, Prabowo Subianto, memang dikenal dengan harismanya yang kuat dan pendekatan diplomasi yang tegas. Prabowo bukan hanya seorang figur politik, tetapi juga memiliki latar belakang militer yang memberi dia kredibilitas lebih di mata banyak negara. Pengalamannya dalam berbagai sektor, termasuk dalam hal pertahanan, membuatnya dihormati oleh banyak pemimpin dunia. Sebagai pemimpin negara dengan kapasitas internasional, Prabowo Subianto juga sering mengungkapkan pandangannya mengenai berbagai isu global, seperti perdagangan bebas, keamanan internasional, serta stabilitas kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang kepentingan Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan kerjasama yang lebih baik di antara negara-negara APEX, yang tentu saja akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia. Keberadaan Prabowo dalam forum APEX, bukan hanya sebagai representasi dari Indonesia, tetapi juga sebagai simbol kekuatan diplomasi yang lebih terbuka dan efektif. Prabowo dianggap sebagai pemimpin yang tidak hanya dapat memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi juga mampu menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara besar lainnya. Dampak dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dikerumuni para pemimpin dunia dalam Gala Dinner APEX 2024, tentu sangat positif bagi Indonesia. Selain memberikan citra yang lebih baik tentang Indonesia di mata internasional, pertemuan-pertemuan informal seperti ini membuka banyak peluang bagi negara untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain. Selain itu, interaksi langsung dengan pemimpin dunia juga memungkinkan Indonesia untuk lebih mudah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam hubungan internasional. Dialog yang terjalin dalam suasana informal dapat membuka peluang baru untuk kolaborasi antar negara, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan ekonomi Indonesia.